jawaban dan nasihatnya kita coba bacakan kembali Ustadz pertanyaan yang masuk melalui WA Assalamualaikum Ustadz semoga Ustadz dan seluruh tim serta ombak Islam selalu dalam lindungan Allah SWT amin Ustadz saya mau bertanya bagaimana cara kita membedakan antara kodor dan takdir apakah itu sama atau berbeda mungkin ditanyakan tentang koba dan kodar iya koba itu penciptaan kalau takdir itu ketentuan sesuatu yang sudah ditakar ada kadarnya itu takdir mungkin diingat kalimat kadar sesuatu yang sudah ada ketentuan inna kulla syai'in khalaqna hu biqad segala sesuatu Allah ciptakan itu dengan ketentuan penciptaannya ini namanya qobo jadi kita beriman dengan qobo dan kodar itu beriman dengan penciptaan Allah dan ketentuan Allah SWT dimana sesuatu itu sudah ada ketentuannya tadi kita bicara tadi kita bicara empat tingkatan beriman dengan takdir yang pertama ilmu yang kedua penulisan yang ketiga masyia kehendak Allah SWT yang keempat penciptaan penciptaan itu yang tadi Allah menginginkan itu terjadi Allah mengatakan jadilah dia seperti jadi itu perbedaan antara qobo dan kodar tapi banyak orang memaknanya satu yakni beriman dengan takdir baik dan buruk tapi sebenarnya qodar itu ketentuan atau ukuran sedangkan qobo itu penciptaannya hadha wallahu'alam sohab